Uri pdw apa meneh uri pwong lio ini adalah falsafat jawa sebelum ada peradaban agama yang masuk luar biasa sebenarnya kita umum pun punya budaya Adi Luwung, Edi Penny, Unggah Ungguh, Totokromo belajarlah dari situ jadi pidato untuk mendurung ke sekolah ini dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pahala jadi dengan dalang menurut pisahat yang indahnya kau ingatkan karam apa? dosa kok kayaknya pengeran mudahnya dia bakal dipateni karena pengeran kok kok gak kukumnya pengeran ini lah kebangetannya dan kebangsatannya menungkannya berarti berarti kewayangan tiamban itu dia mau nanti sakit nyemurupi terus sakit nyeresapi nanti yang kadas pederan itu di dalam itu kan ternyata eh.. dia mau tataan yang setengah tataan yang kahanan itu yang mereka terus ditutur-pitutur luhur nanti dipun ada di.. yang yang ismoyo yang yang manikmoyo yang yang togok nah.. mau nanti ada yang ada di dalam gelaran kelir piambak ketika di hadapan dalang ini ada yang ada ada yang ada di dalam hanya sekedar untuk background pewayangan piambak ini juga yang jauh ini setiap membicarakan tentang hidup dan mati ini tidak berbicara dengan suaranya tidak berbicara dengan suaranya tidak berbicara dengan suaranya pergi kembali jauh ini tidak perlu bacaan-bacaan kitab garing itu kitab tulisan yang selalu diajarkan adalah kitab teles kitab teles ini perasaan mengatakan tidak oso tidak tidak kalau titan kita yang berdasarkan kita sulit melakukan oke oke tidak tidak kemudian aku juga ke kitab teles, kitab teles itu ada perasaan aku juga juga perasaan lah yang ini aku sakit ngelampai urib di kusing buat ini kok sebenarnya tapi gak kira-kira benar kemudian ini tiang jauh ini aku gak mau coro dakwahipun ketika ini temerku gembar-gembor, tapi yang digembar-gembor ini antara tokoh sama tokoh kemudian kok gembar-gembor telinga per telinga buatan kemudian ini sampai temerku gelar-gelar ini aku gembar-gembor yang jagat dan pake ini yang kosong ini oke, lampu, belencang digambarkan seringnya dan ketebok digambarkan bumi ini temerku yang dikawal, itu digambarkan dunia ini ternyata gak seindah seperti kelir putih saya buatan ternyata temerku yang dikawal, kewan, gunung, toyo, bumi, dan lain sebagainya ya tapi ini adalah alat untuk memeragakan wayang atau memeragakan peran manusia di dalam alam dunia ini nah dalamnya ini seperti ini nanti saya akan ceritanya dalamnya setelah mendapat pagelaran mereka mati, terus wayang ini dibucal saya saya akan ceritanya saya akan ceritanya, begitu dia membutuhkan diangkat saya akan ceritanya begitu jadi reinkarnasi ini seperti ini jadi seperti ini menggolakannya seperti buta mungkin setelah melembut butanya jadi janoko tidak mungkin buta tetap buta janoko tetap janoko nanti mereka itu dipagelarkan janoko ini sudah sehat janoko ini sudah bagus janoko ini sudah satria yang perempuan tapi di saat janoko ini diperangkan yang dihadapi ini dibuta-buta terus buta mau ngeliat yang nguntungnya raka-raka kalau buta cakil dan lain sebagainya setiap melangkah pasti ada hambatan buta ini tapi apa yang terjadi karena janoko ini atau arjuno ini dengan tekat yang kuat ya yang baik pun percaya kalian jamu sekali kalau buta cakil tidak mau ngeliat yang besar begitu menghadapi janoko mesti ajar lebur mesti kalah terus perjalanan ini 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 itu tidak ada pemikiran aku bisa melakukan apa aku bisa melakukan ini aku bisa di rumah saya saya bisa melakukan ini benar tapi apa selalu ada ujian jadi ini ini tidak ada di ujian itu juga berjuang kalau ingin dianggap uang aku tambah semakin HP ya semakin banyak rintangan itu yang pas oke lalu ini kalau dikali rintangan ya orang mungkin kapan bisa tidak HP ini ini sebenarnya bahasa sanepo bahasa pewayangan itu adalah bahasa filsafat hidup oke yang kita kadang-kadang tidak memahami ini nah ini aku rasa buka kitab dan dan sebagainya gak usah moco ayat-ayat dari perjalanan hidupnya ini 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 wayang wayang itu gambaran ringgit ini aku bisa memakai ini atau aku bisa melebutkan kalbunya ini dan bisa menjabarkan dari cerita wayang ini waw sehingga ini oh ini 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 yang ini bisa ini itu ini sebagainya sehingga ini 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 kudup karu-karu ini kudup pentas ini dilakukan apa-apa itu ada yang seru ada yang berangga ada yang berangga dan lain sebagainya tapi apa yang berangga ini pantes itu itu urip seperti ini pakai liran itu dan pakai gelaran itu waw tapi kalau jantung itu mungkin ada yang mati ada yang mungkin yang kelakuan itu di siapa-siapa dari ini dibawa digecek dihubung itu gak mungkin sebabnya dalang ini saya butuh pementasan yang akan datang selanjutnya tidak ini buat dihubungan-hubungan tidak tidak jadi seorang yang dilakukan yang dilakukan kalau dihubungan ini itu harus dihubungan dalang tidak dihubungan wayang nanti wayang ini sudah pernah nolak tidak harus dihubungan itu sudah dihubungan sudah dihubungan sudah dihubungan sudah dihubungan terus protes dari dalang ini mau saya pulang dalang mau saya pulang dalang ini Pak aku tidak memilih dari jantung apa yang ada dihubungan itu mulai ini terus dihubungan 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 tersebut selesai sehingga saya melakukan tidak tidak tertutup tidak saja tidak tidak sampai tidak untuk terbiasa orang yang pintar di ajak-ajak ini gila ganjaran ganjaran mbak saya pikirkan itu ini sudah berlaku ini sudah dihadapi ini dihadapi saja kalau becik ini sudah dihadapi saya khawatir tidak bisa dihadapi orang yang sudah dihadapi apa yang sudah dihadapi kalau dihadapi orang yang sudah dihadapi kalau dihadapi orang yang sudah dihadapi orang yang sudah dihadapi yang paling rapi ini gila yang sudah dihadapi yang sudah dihadapi ini gila ini gila kita ketika memahami bahwa wayang sendiri ketika satu pagelaran dan selesai pagelaran itu kan dimasukkan ke kotak karena dalang sendiri membutuhkan ketika mau pentas itu kan kehidupan kan melebet tengah dalam kubur inkarnasi tengah dalam kubur apakah apakah seseorang itu ketika masih hidup dan dia berperilaku yang kurang baik dan ketika orang itu setelah reinkarnasi apakah orang itu bisa merubah sifat yang sebelumnya ketika sebelum mati dulu lah dan setelah reinkarnasi itu apakah dia bisa berperilaku baik ketika saya ketika saya ketika saya contohnya saya ingatkan bagian pakeliran wayang di saat tempat itu buton itu dipilih setelah dipentaskan tiba-tiba buton itu tangannya potol atau gulungnya coklat akhirnya akhirnya mengambil tempat lain sepertinya ada yang 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 tidak menutup kemungkinan bahwa nanti saat kita itu melalui ada yang biasanya begitu rampung perjalanan tiba-tiba jalan kecelakaan atau mati mendadak dan lain sebagainya kadang-kadang sebutan paham itu itu hukumannya itu karma orang pengiraan itu ingin dandanya dipunggil sampai setelah itu ditandani nah biasanya ini barang berpotol tidak mungkin dicekal berarti disisiakan di dalam ini jalan 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 berbuat apa-apa tapi dengan tokoh yang diambil lagi akhirnya tokohnya dicekal terus berarti 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 kalau berarti yang penting karakter sedang ada dunia karena perjalanan yang baik itu tiba-tiba ditengah jalan itu apa tangannya coklat apa gulunya pedat jadi kita tidak ngerti yang mantan pedat mantan rusak itu kalau di di Pajang atau di di Sumpeng di Simpeng ini kemungkinan di Simpeng mau merasa di pranomor gimana tidak coklat malah jadi falsafat-falsafat seperti ini sebenarnya kita purun angen-angen memang itulah perjalanan manusia di dunia ini jadi senajan jana kalau itu sangat apa menanggalkan bahar itu juga apakah dalang ini terus tiba-tiba membayar jana kau kau kira-kira kan dianya memenjadi peran pemenang waktu ini karena mau ngerti ini ngerti lho seandainya kita tuh melakukan kebaikan kita tuh mendapat pahala apakah kira-kira Tuhan memberi pahala seperti pahala sih jalan bayangkan ini buat cuman di saat diperankan kok api bisa menang si bilang ini mengagumi tokohnya makanya kok nonton barang dipilih nungguan namun ngerti orang kok di sawat-sawatnya kayak banyak yang kalah nih banyak yang kalah itu juga jelas wajah apa tetap api pegangnya kalah lapor tetap api berkelakuan elek tetapi nasi tokoh-tokoh yang tamperku di Senangiti yang tamperku itu juga selalu dan pemerintahannya itu menang lebih hati-hati itu saja saya lihat bahwa mungkin seperti pengen tersimpan itu kita tetap anyar terus kepadanya itu aku mau dikatakan wahyu maka maka jantung bayang ini akan mengeluarkan aura yang positif aura yang membuat orang lain itu terpikat dengan peran ini n余 realests murang mengungkir cerita nulis cerita aneh deh namun mengunakan tapi sakit sakit ini hilangkan pahala dan SEhsara supaya kita tahu sebenarnya Hai enggak pembingin menc обсorong sama jangan kau terus lakukan lagi kebaikan maka pembingin kayak berasak yu abuse akar murimuh kudu ringyai-ringyai kudu ngerasa hari wong kudu napa membuat menyalahkan orang lain sakar mu nih pengen dati cakil saklawasi nah berarti kan ketika kita berarti kan kita bisa memilih mbak yang ini kalau ini ya muntah pundut ya beda rengkarnasi nah kalau itu pengen ke depan ini lebih bagus nah ini pengen ke depan ini kita bisa memilih mbak supaya bisa memilih Dewi gitu ya gitu ya makanya kita bayang ini setiap satu toko itu kembarannya bisa dikuatah dan setiap pagelaran itu toko satu kita mau nanti dalam ini pengen kalau-kalau kita bisa mengikuti ini apa? kita bisa mengikuti ini jadi kalau kita ini kurang-kurangnya kita keliru jadi perannya wargudara wargudara ya gak mungkin perannya jadi nakulosa dewa gak mungkin wargudara tetap wargudara jangan-jangan jangan-jangan nakulosa dewa tetap nakulosa dewa putar dewa ya pancet nah ini adalah pilihan hidup ini yang diambil toko dan pendowo ini semua doyo itu melakukan hal kebaikan itu memikirkan diri pribadi tetap memikirkan orang lain ya nah ini tidak ada sebetulnya 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 kita bisa memanfaatkan kebanyakan 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 nah ini lah falsafat jawa sebelum ada peradaban agama yang masuk luar biasa sebenarnya kita ini umum pun punya budaya yang Adi Luhung Edi Penny Unggah Ungguh Totokromo belajarlah dari situ oke oke lalu pidato untuk mendorong meju ke sekolah ini ya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pahala ya ini dengan dalang dengan pisafat yang indah yang ingin tahu karam dosa kok ini pangeran mudah ini dia bakal dipateni karena pangeran kok kok gak kukumi pangeran ini lah kebangetannya dan kebangsatannya menungkannya yang di Luhung yang Tentokromo ini malah digeser-geser supaya ini punah yang kita ingin tahu bahasa-bahasa asing sebenarnya bahasa itu juga sama dengan bahasa sini nganggup bahasanya wongkono diharta ini bosok ini ya nanti bangun rasanya di bosok ini lalu langsung bosok ini kalau bosok ini dihalang lah enak gitu loh tapi mau ngonton kan kirang keren bah nah mulai ini kurang keren akhirnya tiang si ngonton itu modelnya juga keren gitu loh akhirnya begijakan dianggap pantas pelucean ya dianggap pantas ngomong jorok seolah-olah ini itu kebutuhan untuk mentenarkan supaya dia menjadi keren ya orang nanti akhir-akhir ya keren ini lah yang perlu dipelajari yang perlu dipahami tentang ajaran-ajaran Jawa dianggap 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 ngomong silahkan menganut agama imporan agama dari luar Monggo tapi kepercayaan Jawa itu budaya Jawa jangan ditinggalkan supaya kamu tahu jati dirimu dan kamu tidak menjadi orang Jawa yang sok agamis pertahankanlah budayamu tunjukkan bahwa kamu itu orang Jawa walaupun menganut agama luar